Interaksi dengan Al-Quran Idealnya menjadikan Al-Quran itu diposisikan sebagai pedoman berkehidupan Bukan hanya sebatas kitab bacaan Memang pembedanya karena Al-Quran itu mu'jizat Dan diantara ayat yang menunjukkan kebenaran dan pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Maka setiap huruf dari bacaannya mengandung nilai ibadah dan punya poin pahala Setiap hurufnya 10 kebaikan Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran Maka mendapatkan langsung dari Allah balasan 10 kebaikan Tapi membaca itu cara berfikirnya Adalah pintu untuk memahami Karena dalam setiap bacaan itu bisa baca untuk tahu isi Anda kan belajar bahasa Inggris Untuk membaca satu objek bacaan supaya paham isinya kan Supaya tahu informasinya kan Jadi perintah ikhra itu, itu gerbang pertamanya Supaya kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk membaca Tapi setelah bisa baca, jangan cukupkan sampai disitu Karena nanti diksi ayatnya berubah dari ikhra menjadi utlu Jadi kalau ikhra itu kira'ah Membaca secara umum Tapi tidak menuntut pemahaman dari yang dibaca Tapi kalau utlu, tilawah Membaca, memahami yang dibaca Dan mengamalkan apa yang dipahami itu Nah, posisikan Al-Quran Itu sebagai panduan kehidupan Huda Interaksi kita dengan panduan ini Baca Tapi sistematiskan bacaan kita Sesuai dengan rutinitas dan aktivitas kehidupan yang kita jalani Ada yang pokok Yang telah tadi kita bahas sebelum isya Amalan-amalan yang Allah langsung memandu kepada kita Dipandu oleh Allah Kerjakan ini Karena amalan pokok ini nanti Yang mengantarkan kita untuk memudahkan mencapai tujuan Atau harapan dari aktivitas yang kita jalani Anda ingin cepat mendapatkan pengetahuan Sebelum belajar Amalan pokoknya ini Nanti semua amalan pokok ini ketika dikerjakan Bahasa cepatnya Bahasa cepatnya Oleh Al-Quran dihimpun dengan satu kata Namanya taqwa Apa namanya? Taqwa Karena itu ketika kalimat taqwa pertama disebutkan dalam Al-Quran Menunjuk pada orangnya Kalau satu orang taqin Kalau banyak orang mutaqin Kalimat mutaqin pertama ada di Al-Baqarah Di ayat yang kedua Dan itu menyatukan kata hudan dengan kata mutaqin Nah apa amalan pokok mutaqin ini Ayat 3 sampai 4nya Kalau mampu kita mengerjakan itu konsisten Ayat 5nya Amalan-amalan ini Amalan taqwa ini Nanti akan menjadi katalis yang mengantarkan kita Pada kemudahan beraktifitas Ujungnya apa? Waulaikahumul muflihun Sukses dan bahagia Karena itu kalau anda keluarkan kata taqwa dan derivasinya di Quran Ditemukan sebanyak 240 kali Di 240 itu Itu dibagi sesuai dengan aktivitas hidup kita Ini saya lihat misalnya ada yang mahasiswa nih Berarti objeknya pengetahuan kan? Bagaimana mempercepat Mempercepat ilmu itu supaya mudah untuk kita dapatkan Ternyata modal pertamanya bukan belajar Belajar itu ikhtiarnya Tapi modal pertama yang menguatkan kita untuk mudah mempelajari apa yang akan kita kaji Itu taqwanya Maka muncullah kemudian Panduan kepada kita Quran surah kedua Al-Baqarah misalnya Di akhir ayat 282 Quran surah 2 Akhir ayat 282 Paling kiri sebelah bawah Tingkatkan taqwamu kepada Allah Bagaimana cara meningkatkannya? Ini Tambah sholatnya dari yang fardu dengan sunnah Rajin tahajud Salat luha Rawatib kerjakan Terbanyak bacaan Al-Quran Infaq Dulu Imam Nawawi Al-Bantani Kalau mau belajar itu Mau ngaji Infaq dulu Diniatkan supaya tidak melihat air gurunya Maka apa yang terjadi? Wat paqullaha Tingkatkan taqwamu kepada Allah Wa yu'allimukumullah Maka Allah akan mempercepat Mengajarkan kepada anda Pengetahuan-pengetahuan yang ingin anda raih Dan itu pasti sifatnya Karena Allah yang menyampaikan Demikian yang lainnya Jika anda ingin beraktifitas berdagang misalnya Ya Berniaga Keluarkan ayat-ayat niaga Anda apa? Profesinya Keluarkan ayatnya Lihat detilnya dalam hadis Dari mana menemukan detil di hadis? Di kitab hadis Makanya ngaji hadis itu Bukan sekedar begini Ini sohiyah Al-Bukhari Ini sohiyah Muslim Ini yang paling sohiyah Tidak begitu caranya Para ulama itu Sudah menyusun kitab hadis Berdasarkan klasifikasi kehidupan kita Kalau anda membutuhkan Bimbingan komprehensif setiap tematik Maka larinya kemana? Namanya kitab jami' Jami' itu yang paling populer apa misalnya? Namanya sohiyah Al-Bukhari Sohiyah Muslim Itu kitab jami' Jami' itu artinya Yang menghimpun tema-tema kehidupan secara umum Karena itu di sohiyah Al-Bukhari Ada 97 tema 97 topik Karenanya disebut kitab jami' Al-jami' Al-sahih Al-musnad Al-mukhtasar Min umuri Rasulullah S.A.W Wasunanihi Wa ayyamihi Itu nama aslinya Sayyih Al-Bukhari Coba ulangi Al-jami' Al-sahih Al-musnad Al-mukhtasar Kitab ini isinya komprehensif Berisi banyak tema Tema-temanya Panduannya Tersambung kepada Nabi Saya tampilkan dengan singkat Berisi kegiatan Nabi Hariannya Nabi Dan kegiatan Nabi Selama 24 jam Yang bisa dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Maka nih dari tema itu ada 97 nanti Tema tentang meningkatkan iman Kan suka banyak nanya tuh Bagaimana cara menaikkan iman Dan bagaimana menjaga supaya gak turun Supaya gak malas ibadah Maka topik yang kedua namanya Kitabul Iman 57 hadis Saya mau ngaji ayat-ayat Tentang meningkatkan ilmu Mana hadisnya Kitab nomor ketiga Topik ketiga Kitabul ilmi Disitu disebutkan Diberi petunjuk Bahkan Nabi mengajarkan ibu Nabi itu punya waktu pengajian Untuk ibu-ibu hari apa Kenapa dipilih hari itu Cara kita membuka hafalan bagaimana Datang ke madis ilmu bagaimana Memuliakan guru seperti apa Sampai dikeluarkan kemudian dari bab Itu oleh para ulema kita Imam An-Nawawi Sampai ngarang satu kitab Namanya Dikeluarkan dari situ Maka jadinya seperti orang-orang hebat Yang kita temui sekarang Kita dapati karyanya Begitulah cara muslim berinteraksi Itu yang dimaksud Kita bangun tidur aja Udah ada panduannya Dipakai gak gitu Doanya dibaca Tapi dipahami gak Bangunnya emang jam tiga Begitu nusyur jam lima Dipahami gak doa itu Itu kalau dipahami Kalimat singkat tapi padat Terima kasih ya Allah Yang telah memberikan aku Kesempatan untuk hidup Sesuai ajal Sekalipun engkau dapat Memafatkan aku dalam tidur tadi Aku berjanji Di hari ini Wa ilaih ijin nusyur Nusyur itu menyebar untuk mencari bekal Aku berjanji hari ini Untuk mengumpulkan bekal Yang siap kapanpun dipanggil aku Untuk pulang Makanya malamnya sebelum tidur Nabi mengajarkan evaluasi Dicek Tadi sholatnya belum sempurna Belum jamaah Besok kalau hidup Saya akan jamaah Barusan tadi Sholat rawatibnya ada yang kurang Besok kalau Allah kasih hidup Saya akan kerjakan Yang kurang-kurang diistighfari Nabi contohkan 70-100 kali Astagfirullahaladzim 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 Makanya tidurnya enak Nyaman Begitu bangun Sudah punya rencana Besok ini akan saya kerjakan Itulah muslim Itulah muslim Dimana kita dari semua itu Nah Metode Al-Quran Uslubul Quran Dalam membimbing kita menjalani kehidupan itu Di antara Contohnya Supaya kita tidak merasakan jenuh Membaca Quran Bosan mengkaji Al-Quran Kalau paham ya Maka ditampilkanlah berbagai uslub Metode-metode Untuk menampilkan pedoman dalam kehidupan Ada yang langsung secara teori dibimbing Ada yang menampilkan kisah-kisah di masa lalu Dan ada yang menampilkan perumpamaan-perumpamaan Tuh saking dahsyatnya bunyi itu Ada yang menampilkan perumpamaan Pernah temukan kisah-kisah dalam Al-Quran Kisah Nabi Musa Kisah Nabi Isa Nabi Imrahim Nabi Ayyub Nabi Yunus Nah itu bukan cerita-cerita Menjadi dongeng yang kita dengar Bukan Itu ada inspirasinya Kalau kita menempatkan Quran sebagai pedoman Maka kisah itu pun akan menjadi pedoman hidup Karena itu kalau anda ngaji Quran Saya kita Kita akan selalu temukan Di ujungnya Rata-rata ayatnya akan menegaskan di ujung ayatnya Inilah inspirasi untuk kita yang hidup sekarang Kalau anda mengerjakan hal yang sama Anda pun akan mendapatkan karunia yang serupa Contoh Nabi Ayyub kan ujiannya apa? Sakit ya? Sakitnya kan tidak biasa Belum pernah dialami orang sebelumnya Tidak dirasakan oleh orang setelahnya Tapi ketika beliau melakukan kenalan Berdoa dan berfikir kepada Allah Maka apa yang disampaikan oleh Allah? Turun Quran surah ke-21 Al-Anbiya Ayat 83 sampai 84 Nabi SAW sedang sakit Maka turun inspirasi Inilah Ayyub dulu pernah sakit Amalannya begini Engkau kerjakan ini Engkau diberikan kesembuhan yang sama seperti Ayyub Tapi bukan hanya pada Nabi saja Sampaikan pada umatmu Karena Rasulullah itu Diberikan tugas berkehidupan Sebagai contoh untuk kita Jadi kalau sakit Begini caranya Berpakarab kepada Allah Begini minta kesembuhan kepada Allah Ikhtiarnya lewat dokter begini Permohonan tawakalnya seperti ini Perhatikan ayat 84 Lihat ujungnya Kalau ada hamba Allah yang diuji penyakit yang berat Sampai dokter mengatakan ini mustahil Ini gak bisa Sulit rasanya Maka itu isyarat awal langsung dari Allah Tinggalkan dulu persepsi manusia Langsung minta kepada Allah Karena Allah ingin menyembuhkan tanpa campur tangan manusia Bagaimana caranya Itulah ayatnya Pakai pedohannya Satu kali Sebentar Kami ada kelas karantina Al-Quran Insya Allah tahun depan akan dibuka lagi Dan beberapa yang kemarin dipusda'i Kita akan mulai itu Jadi satu kali Ada peserta dari goa Keluar dari goa Datang ke Bekasi Goa itu di Sulawesi ya 30 orang Satu diantara Kawan kita itu Mata salah satunya itu Difonis buta permanen Oleh medis Ini kisah nyata Maka saat menghafal Quran Di karantina itu Saya ceritakan satu kisah Tentang pedoman dalam Al-Quran Yang diantaranya pernah dibacakan oleh Al-Imam Al-Bukhari Beliau itu difonis Usia 4 tahun kurang lebih Itu buta permanen matanya Ya 2 tahun kurang lebih Ditinggal ayahnya 4 tahun buta Matanya Maka ibunya bermohon kepada Allah Berdoa Beliau pun bertakoran Kepada Allah dengan Al-Quran Diantaranya ke Quran Surah Qaf Surah Qaf Ayat 21 sampai 22 Sampai pada ayat Nanti kalau Nanti kalau Baca yang Muqaddimah jilid yang pertama Anda akan temukan kisah itu Secara singkat Kami Kisahkan itu Ajarkan ayatnya Temukan pedomannya Teman kita itu Membaca Memahami Mengamalkan Bertakorub kepada Allah Tiba kemudian Beliau masuk ke kamar mandi Mau mandi Kaget Keluar dengan handukan Langsung lempar Gayung Teriak Allahuakbar Ini kisah nyata Rupanya yang mata kanan ini Terbuka kembali Bisa melihat lagi Ini kisah nyata Nah Poinnya apa Saya ingin mengajak Tempatkan Quran Sebagai pedoman hidup Dan La Raibafi Jangan ragu Kalau ragu Tidak dapat nanti Jangan ragu Ya apa yang mau diragukan Qurannya ada Musabnya ada Rasulnya dibuktikan Dengan sejarah ada Umatnya ada Orang suksesnya ada Peninggalannya ada Sampai sekarang Dan orang-orang Yang mengambil manfaat Dari Quran Sukses sampai hari ini Mau ibadahnya Akhlaknya Perilakunya Sukses Nah ada di antara Ayat Quran itu Yang sifat pedomannya Menampilkan Perumpamaan Ada Yang mencontohkan Cara berpikir Dengan lalat Misalnya Seperti Quran Surah ke 22 Ayat 73 Paling kanan Sebelah atas Halaman 341 Di Musab Ada yaitu Hei semua manusia Kata Allah Aku contohkan Engkau Cara berpikir Yang logis Jadi kalau orang Ngaji Qurannya benar Logikanya pasti akan Terangkat Terasah Gak ada orang Islam Yang ngajinya benar Yang logikanya lemah Kuat logikanya Bisa mencerna sesuatu Dengan cepat Ya Kata Allah Bagaimana kamu Bisa menuhankan Sesuatu Yang lebih lemah Dari kamu sendiri Bahkan Menyingkap Lalat pun Menyingkap Lalat pun Yang hingga padanya Itu tak mampu Ya Mencipta lalat Apalagi Quran ingin mengatakan Begini Secara logika Maaf ya Antara Tuhan Dengan makhluk Harus sama atau beda Sama atau beda Jadi tidak boleh Ada satu sifat pun Di makhluk Melekak kepada Tuhan Dengan cara yang sama Tidak boleh ya Dengan sifat yang serupa Gak boleh ya Maka cuma ada di Quran Kalimat Gak boleh ada sifat yang sama Sedikit pun Antara khalik dengan makhluk Jadi maaf Kalau Tuhan kuat Maka makhluk Harus lebih lemah ya Gak boleh kan Makhluk lebih kuat Daripada Tuhan Halo Harus beda ya Baik Kalau Tuhannya misalnya Maaf Kalau manusia berpasangan Maka Tuhan berpasangan tidak Tidak Kenapa Karena harus beda Kalau sama Berarti ada potensi Makhluk bisa menjadi Tuhan Jelas Kalau manusia melahirkan Tuhan boleh melahirkan Kalau manusia dilahirkan Tuhan boleh hasil kelahiran Tidak Karena harus beda Kalau sama Berarti ada potensi Makhluk jadi Tuhan Nah Di antara Lobika ayat ini Kalau manusianya itu Punya kekuatan Maka Tuhan Harus lebih kuat Gak boleh yang dipertuhankan Lebih lemah dibandingkan Makhluknya Contohnya bagaimana Kok bisa kata Allah Ini di era nabi ya Jangan dibawa ke suasana sekarang ya Saya contoh di era nabi Ada yang menyembah patung Patungnya dibikin sendiri Jadi yang bikin patung Kok bisa menyembah Yang dibikinnya Bayang gak Ini kata Quran Lebih gak masuk akal lagi Ini anda bikin sesuatu Misal Anda bikin spidol Ini kan spidol Bikinan anda Anda lebih kuat Dibanding spidol Diajak ngobrol Gak bisa Ada tinggap Gak bisa di Apa bahasa Jepang itu Gembah ya Gitu ya Gak bisa kemudian Diusir Gak bisa diajak bicara Gak bisa mendatangkan Mas Lahat sendiri Gak bisa mendatangkan Madorot sendiri Kok bisa Anda yang bikin Anda yang nyembah Jadi oleh Quran Kita diajak berfikir Inilah perumpamaan Salah satunya tentang Wala Contoh lagi Tau nyamuk Halo Tau nyamuk Weng 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 Kumpul Sedot 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 Sudah banyak darahnya Sedot Apa yang terjadi Mati Kata Quran Ada orang itu Yang seperti nyamuk Hidupnya Berangkat gelap Pulang gelap Weng 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 Kerja lagi Kerja lagi Kerja lagi Kumpulin Makan 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 Mati Ada yang begitu Solat gak dikerjakan Ngaji gak pernah Puasa gak pernah Pokoknya kerja Berangkat gelap Weng Weng Kerja 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 Capek Makan Capek Minum Pakai pakaian Mati Ada yang begitu Maka turunlah Perumpamaan Tentang nyamuk Jangan seperti Nyamuk Yang hidupnya Hanya menyodot darah Ditampilkan Cari Untuk kenyang Saja Setelah itu Mati Gak punya persiapan Bekal selanjutnya Anda manusia Anda bukan Hewan Bedanya hewan Dengan manusia Manusia punya akal Sehingga dengan akalnya Bisa merencanakan Visi jangka panjang Hewan tidak begitu Halo Jelas Tahu unta Yang pernah Tahu unta Kakinya berapa Empat Berarti belum tahu unta Tahu unta Kakinya berapa Empat Belum tahu unta Terakhir Tahu unta Kakinya berapa Empat Kok jadi dua Berarti betul-betul Gak tahu unta Terus saya tanya lagi Gak ada kakinya Makanya kenapa Ada perumpamaan Tentang unta Dan menariknya begini Ketika diminta Meriset unta Kalimatnya ibil Tapi untanya Nabi soleh Pakai nakah Tapi kalau Menganalogikan unta Masuk ke lubang jarum Pakai jamal Kok bisa Berbeda-beda Namanya Ternyata ibil itu Unta umum Nakah Unta betina Jamal Unta jantan Jadi kalau ada yang namanya Jamal Artinya Ganteng Ingat Ada alifnya Jamal Itu artinya Ganteng Indah Tapi kalau pendek Jamadun Unta Jantan Hati-hati Kalau umrah ya Misalnya anda namanya Jamal Umrah Ditulis di visanya Pendek Jamadun Itu begitu masuk Imigrasi Saudi Ntar petugasnya bingung Nah Jamal Unta jantan Kalau unta Sudah mulai Fokus Membawa beban Ada beban di pundaknya Itu berubah Namanya menjadi Ba'ir Apa namanya Lihat sini Unta secara umum Ibil Saya pernah Ngaji tafsir Dengan beberapa Mahasiswa Mereka ngaji Dengan saya Di Tripoli Lalu saya ajak Praktek Tafsir Tentang hewan Ke kebun binatang Disering saya kisahkan Kisah ini Ya sebentar ya Saya ajak Kemarin Anak-anak SD Dari AIS Ke kebun binatang Di Bandung Supaya riset juga Coba yang di Tripoli Saya bagi kelompok Berdasar hewan Dalam Quran Kelompok Unta Konsultasi pada Pawang Tanyakan Ternyata menurut Keterangan pawangnya Dan ini benar Unta ini Kakinya bukan Empat Tapi dua Yang depan Tangannya Yang belakang Dua kakinya Menariknya Satu Kaitan dengan kaki ini Ini riset Kaitan dengan kaki Kalau dia tidak Membawa beban Maka kalau dia Ingin duduk Apa yang dia lakukan Dia akan Mendahulukan Yang depannya dulu Seperti ini Baru kemudian Yang belakang kakinya Tapi kalau dia Membawa beban Maka dia akan Mendahulukan Belakangnya Kakinya Baru kemudian Depannya Kenapa ini Penting untuk Diketahui Karena nanti Dalam hadis Tentang sholat Dari Tidak akan Kesujud Ada dua Keterangan Masih ingat Hadisnya Yang hadis Riwayat Wa'il bin Hujur Terdapat Dalam Sunan Abu Daud Nomor hadis 838 Paling kanan Sebelah bawah Di kitabnya Nabi menyampaikan Awkama kala Rasulullah S.A.W Iza sajadta Fala tasjud Kama Yabruqul ibil Kalau anda Ingin sujud Maka Jangan sujud Seperti duduknya Unta Maka Dahulukan Lututnya Sebelum Telapak Tangannya Kalau anda Baca Hadis ini Maka yang Didahulukan Lutut Bukan Telapak Tangan Tapi Tapi Kalau anda Baca Nomor hadis 840 Dari sahabat Abu Hurairah Di kitab yang sama Hadisnya Berbunyi demikian Awkama kala Rasulullah S.A.W Iza sajadta Fala tasjud Kama Yabruqul ba'ir Faliya Ba'yadaihi Kabaruk Batain Kalau anda Mau sujud Jangan sujud Seperti duduknya Unta Problemnya Terjemahan Sama-sama Unta Padahal Lafad hadis Dia beda Maka Dahulukan Telapak Tanganmu Sebelum Lututmu Maka Problemnya Yang baca Terjemahan Hadis Riwayat Abu Hurairah Dia akan Mendahulukan Telapak Tangan Baru Lutut Yang baca Dari Wa'il Bin Hujur Dia dahulukan Lutut Baru Kemudian Telapak Tangan Tapi Kalau Dia membaca Dua-duanya Nggak Tahu Ilmunya Dia akan Katakan Ini Kontradiktif Di mana Yang Didahulukan Maka Terjadilah Kisah Nyata Suami Isti Tidak Saling Sapa Dan Saling Tengok Semalaman Gala-gala Persoalan Lutut Dan Telapak Tangan Terjadi Di Bekasi Awal-awal Saya datang Problemnya Sederhana Suami pulang Dari kantor Mungkin Kemalaman Seperti saat Ini Di masjid Sudah selesai Pulang Ke rumah Begitu Sholat Isya Bagus Suami Istri Melihat Begitu Akan Sujud Ternyata Suami Sujud Dengan Menggunakan Lutut duluan Isteri melihat Penglihatannya Begitu Tajam Tak terkendali Begitu Salah Tak pakai Mukaddimah Tak pakai Mukaddimah Datang Papah Terima saran Kan Karena Masuknya Keliru Papah Salah Kenapa Masalah Harusnya Tadi Bukan lutut Telapak Tangan Dulu Apa jawab Suami Suami Membela Defense Pertahan Kata Suami Mama Yang Tidak Baca Hadis Padahal Dua-duanya Tidak Baca Betul Si istri Ngaji Di pengajian A Suami Di B Itu Tidak Sapa Semalaman Besoknya Datang Kepada Kami Datang Ke saya Begitu Saya Terangkan Pak Bapak Yang Pak 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 Hadis 838 Dari Wail Bin Kujur Ibu Yang Pak Telapak Tangan Dari Abu Hora 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 Kitab Kitab Yang Sama Kitab Nih Senyum Tapi Saya Terangkan Kemudian Wail Bin Hujur Itu Lebih Dulu Masuk Islam Dibandingkan Abu Hora Saat Masuk Islam Nabinya Masih Segar Ikut Perang Badar Perang Uhud Belum Punya Masalah Dilututnya Maka Ketika Beliau Sujud Sujudnya Pakai Lutut Karena Itu Yang Diungkapkan Ibil Tapi Ketika Abu Hora Masuk Islam Usia Nabi 60 Tahun Abu Hora Masuk Islam Tahun Ketujuh Hijrah Tiga Tahun Sebelum Nabi Meninggal Nabi Wafat Kurang Lebih Usia 63 Tahun Di Usia 60 Tahun Ini Sudah Punya Persoalan Dilututnya Makanya Riwayat Riwayat Sering Menyampaikan Nabi Sholat Kadang Nyender Di Tiang Kadang Pakai Tongkat Karena Punya Masalah Dilutut Karena Punya Masalah Dilutut Turunnya Sulit Maka Yang Turun Pertama Kali Dengan Telapak Tangannya Sahabat Itu Meriwayatkan Apa Yang Dilihat Makanya Abu Hora Meriwayatkan Yang Pakai Telapak Tangan Cuman Persoalannya Bukan Masalah Benar Dan Salah Persoalannya Alternatif Untuk Sujud Itu Cuman Ada Dua Kalau Gak Pakai Telapak Tangan Pakai Lutut Yang Salah Pakai Kepala Duluan Belum Apa-apa Udah ribut Nah Inilah Perumpamaan Jadi Ngajinya Begitu Lihat Pakai Riset Teliti Simpulkan Baru Keluar Pengetahuan Itu Poinnya Dan Nanti Kesimpulannya Matang Jadi Jangan Sampai Menyimpulkan Begitu Ada Orang Misalnya Sujud Pakai Telapak Tangan Tua Tidak Ya Mungkin Dia kena cedera Di kakinya Bola Orang Raga Jadi Paham Kita Apa Yang Akan Digunakan Inilah Poinnya Perumpamaan